Beatbox, ya kegiatan membuat bunyi atau suara musik dari mulut ini kian digandrungi anak-anak muda di Indonesia, termasuk di Lampung. Ada sebuah komunitas beatbox yang prestasinya lumayan moncar. Mereka telah mengikuti berbagai perlombaan beatbox bahkan hingga ke luar negeri. Seperti apa kisahnya? Simak perbicaraan saya bersama pegiat komunitas beatbox Lampung berikut ini. Selamat pagi saudara, hari ini Kompas Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya masih bersama saya, Sinti Tania dan juga hari ini saya sudah menghadirkan dua narasumber dari anak-anak muda Lampung yang keren banget hari ini. Dan kita akan berbicara soal musik yang digandrungi atau lebih tepatnya identik dengan anak-anak muda. Yaitu disini ada Fajar Sidik sebagai co-founder Law Profile Beatbox Family Lampung. Dan juga ada anggotanya yaitu Yusuf Fuadi. Apa kabar Mas Fajar? Fuadi, oke. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini ya. Dan kita akan berbicara banyak sekali dengan komunitas yang kalian ikuti di Lampung yaitu Law Profile Beatbox Family. Kalau Mas Fajar sendiri, coba sih diceritakan ke kita sebenarnya komunitas ini, komunitas yang seperti apa? Apakah memang menaungi musik-musik beatbox dan khususnya untuk anak-anak muda Lampung? Seperti apa Mas? Gimana? Menjelaskan komunitasnya seperti apa? Jadi komunitas kita, komunitas beatbox ibaratnya bukan komunitas yang nampung cuma bisa beatbox doang, nggak gitu. Kita juga ngajarin anak-anak yang mau belajar beatbox. Nggak cuma jago beatbox doang yang bisa gabung komunitas kita. Kita juga ngajarin dari nol, bagaimana prosesnya kita, apa, dari kom zero to hero lah. Terus kemudian ini kan tadi dari 2013 ya? 2013. 2013. Kalau komunitas ini? Ya, komunitasnya sudah dari 2013, sekarang sudah, ART-nya sudah berjalan cukup lama begitu kemudian. Sampai saat ini gimana anggotanya? Itu kan apakah memang dari tahun ke tahun anak-anak muda Lampung respect atau tertarik dengan beatbox atau seperti apa? Khususnya untuk anak-anak muda Lampung. Ya, gimana ya? Relatif sih mbak kalau gitu. Soalnya ya seleksi alam juga, ada yang bertahan, ada yang berkembang, ada yang pergi gitu. Yang ya terseleksi alam gitu. Yang bisa bertahan dan berkembang, yang pergi ya udah, hilang gitu. Ya, tapi kenapa sih akhirnya dibentuk satu komunitas untuk beatbox ini? Kenapa? Kenapa diharuskan untuk dibentuk di Lampung pada saat itu? Karena dulu, kalau dulu belum ada wadah. Mulai seperti apa gitu? Awal mulanya ya? Kalau dulu awal mulanya sih ya karena nggak ada wadah gitu mbak. Kalau dulu kan cuma beberapa orang, jadi cuma belajar dari Youtube, Youtube, Youtube. Nggak ada media pembelajaran lain gitu, nggak ada saling sharing. Jadi, kita buat komunitas untuk sharing, belajar, saling ya. Contoh, misalnya saya bisa efek ini. Saya tapi nggak bisa efek, contoh A. Saya nggak bisa efek A, tapi dia bisa efek A. Saya belajar dari dia. Akhirnya bisa sharing-sharing gitu. Ini kayak mana caranya nih? Oh, ini kayak gini. Ini kayak mana caranya nih kayak gini. Tapi sebenarnya selain di komunitasnya ada berbagai, atau memang pure anak-anak muda. Pure anak-anak muda. Karena mungkin ketertarikan anak-anak muda dalam musik ini begitu ya. Dan juga di komunitas ini ada anggotanya yaitu Yusuf Fuadi, yang kemarin baru saja dari Malaysia begitu, dalam rangka ikut lomba beatbox tingkat Asia Tenggara. Coba Yusuf, diceritain. Gimana tuh ceritanya bisa sampai sana? Ya, kalau misalkan nyangka, nyangka atau enggak, sebenarnya sih nggak nyangka banget bisa sampai sana. Ya, karena dari beatbox ini lah bisa sampai naik pesawat, bukan bisa sampai ke luar negeri. Itu pertama kalinya? Ya, kalau naik pesawat sebelumnya sih, belum itu nggak pertama kalinya. Tapi yang pertama kalinya itu bisa naik pesawat karena beatbox. Dan yang kedua kalinya bisa ke luar negeri karena beatbox. Itu benar-benar satu hal yang benar-benar wah gitu lah. Pokoknya ya seorang yang kayak misalkan saya sendiri tuh nggak mungkin banget kayak misalkan bisa pergi jauh keluar negeri gitu kan. Itu benar-benar nggak nyangka banget lah. Di sisi lain, ya dari situ ketika pas emang bulan berapa itu? Bulan September. Ya, bulan September 2017. Ada pengumuman bahwasannya ada event di Malaysia itu se-Asia Tenggara. Nah, yaudah terus ini Bang Pajar ini dia bilang ke Malaysia yuk atau dia? Yaudah ayo aja siapa sih nggak mau ke Malaysia kan kayak gitu. Yaudah kita coba-coba bikin. Kalau awalnya itu mbak awalnya itu dia itu dia open buat umum. Jadi siapa yang punya duit lu berangkat ya lu ikut lomba. Tapi ketika pas udah sebulan jalan ada pengumuman bahwasannya harus ikut namanya wildcard video di Youtube itu. Jadi kita harus audisi dulu lewat video itu nanti diambil 32 besar. Dan waktu itu ada seluruh dari Asia Tenggara itu ngirim video. Termasuk Anda juga ngirim pada saat itu? Iya. Kalau dari Lampung ada dua yang bikin video itu. Dan kedua-duanya juga lelos ke 32 besar. Dan itu salah satunya adalah Yusuf? Iya. Nah, yaudah dari itu kalau misalkan apa namanya keberangkatannya sempat-sempat mengalami kendala-kendala kecilah. Dimana telah kendanaan dan support dari pemerintah. Tapi nanti kita akan bahas lagi Yusuf dan juga Fajar. Tetaplah di Bincang Inspirator Kompas TV. Dan saudara kita akan balik lagi. Nantinya setelah pariwara berikut ini tetaplah di Kompas TV. Terima kasih.